Ini kita ada punya 4P1T, T-nya adalah timing. Dan tadi timingnya memang tadi kita sudah punya kesepakatan. Nasdaq menyerahkan kepada Capres, Mas Anies, Demokrat juga demikian, PKS juga sama. Jadi kita melihat, ya Capres yang kira-kira memang punya kemestri yang baik dengan Mas Anies, kemudian punya peluang menang ke depan, dan saya kira punya tadi misi untuk perubahan dan keberlanjutan. Jadi saya ingin pentegaskanlah bahwa koalisi perubahan ini bukan semuanya berubah. Kita dukung saya kira Pak Jarod yang disampaikan tentang bagaimana ke depan misalnya tentang program Indonesia Pintar, kemudian program BLT dan sebagainya, yang kira-kira rakyat menyukainya. Tetapi kami mohon maaf misalnya kami mengkaji ulang misalnya kenaikan harga BBM, misalnya di tengah-tengah kondisi masyarakat sedang susah misalnya, tentu kemudian negara ini dibangun dengan utang, tentu kita akan melakukan perubahan itu. Kita tidak mau generasi ke depan misalnya akan merasakan untuk bayar utang. Jadi ini tidak ada buat ke depan. Jadi insya Allah ke depan, insya Allah masalah Capres-Capres kami di koalisi perubahan ini sangat enjoy, saling setara, saling menghargai, saling-saling bangun trust yang sangat luar biasa. Terima kasih telah menonton!